Halo guys, balik lagi sama gue Yian Ling Sesuai judul video, kali ini gue akan ngebahas tentang arti dari warna harddisk western digital atau biasa disebut WD Dimulai dari WD Green Hadir dengan kapasitas dari 500GB, 750GB, 1TB, 1,5TB, 2TB, bahkan 3TB sampai 6TB Seri ini cocok untuk user yang membutuhkan data-data besar seperti game, movie, dan musik Artis western digital Green sangat ramah lingkungan karena bekerja dalam suhu yang rendah dan tidak boros daya Hingga harddisk WD Green ini lebih tahan lama dan tidak cepat rusak WDC Green memiliki kemampuan smart RPM yang akan menurunkan RPM ke 5400 RPM saat melakukan pekerjaan tingan Ketika melakukan pekerjaan berat akan mengingkat sampai 7200 RPM dengan kombinasi teknologi IntelliSec dan IntelliPower Artis WD Green ini cocok digunakan pada desktop PC, ramah lingkungan, serta perangkat yang membutuhkan media simpan yang dingin dan tidak berisik WD Blue Harddisk dengan warna biru merupakan jajaran harddisk yang memiliki keseimbangan antara performance dan kehandalan Performa yang ditujukan untuk komputer desktop Western digital Blue hadir dalam kapasitas 320GB, 500GB, dan 1TB Harddisk WD Blue ini sangat cocok buat PC dengan kebutuhan sehari-hari seperti office, browsing, dan kebutuhan data yang tidak terlalu besar WD Purple WD Purple atau ungu merupakan harddisk internal drive ukurannya 3,5 inch yang dirancang khusus untuk menampung data dari video pengawas atau CCTV Dengan kapasitas 1TB sampai dengan 4TB, karena itu hard drive ini bisa bekerja selama 24 jam sehari, bahkan mampu selalu menyala non-stop Bahkan bisa menggunakan 32 kamera pengawas dalam satu harddisk Harddisk Purple ini sudah dilengkapi Outframe dan Advanced Format Technology atau disingkat AFT Teknologi yang membantu mengurangi hilangnya rekaman video, WD juga melengkapinya dengan teknologi yang memungkinkan format penyimpanan lebih efisien WD Black Mempunyai performa tinggi lebih cepat dari seri Blue, Green, dan Purple Cocok untuk user yang membutuhkan kemampuan PC yang maksimal untuk bermain game, overclocking, maupun desain grafis Seri Black hadir dalam kapasitas 500GB, 1TB, 2TB, 4TB, bahkan hingga 6TB Contohnya WDC Green lebih hening daripada WDC Black saat melakukan aktivitas yang sama WDC Black memiliki 2 prosesor, sedangkan WDC Green memiliki 1 prosesor saja Ini kasusnya dalam size yang sama yaitu 2TB Harga yang ditawarkan WDC Black lebih mahal dari WDC Green dalam size yang sama pasti WD Red Hard Disk Western Digital Red hadir dalam kapasitas 2TB, 3TB, 4TB, dan 6TB Dengan pembaharuan teknologi NAS atau Network Texted Storage Yang sangat cocok untuk menggunakan jaringan storage dan server Suhu rendah, tidak berisik, serta konsumsi daya yang rendah Garansi untuk Hard Disk WDC Red ini adalah 3 tahun, berbeda dengan tipe lainnya yang hanya 1 tahun WD Red yang berlebar warna merah ini dirancang untuk server rumah maupun kantor atau perusahaan yang menggunakan sistem NAS Western Digital Gold Hard Disk tersebut diklaim sebagai varian paling tertinggi di antara semua varian Hard Disk milik Western Digital Hard Disk yang dirancang untuk data center atau server yang memiliki efisiensi daya lebih tinggi dan kinerja yang lebih tinggi dari WD Red dan WD Black Karena berkat pengabdosian teknologi HelloSeal Dengan kemampuan tersebut, WD Gold diklaim mampu mengurangi TCO atau total biaya kepemilikan Server dan sistem penyimpanan memberikan manfaat untuk administrasi IT Yang menghadapi tantangan dari kebutuhan penyimpanan yang semakin besar dengan anggaran terbatas Dengan mengetahui beberapa perbedaan warna Hard Disk Western Digital dan kapasitas dari Hard Disk keluaran Western Digital Kamu bisa memilih dan menggunakan untuk berbagai kebutuhan Jika kamu membutuhkan kapasitas yang besar, tinggal pilih saja berapa besar kapasitas penyimpanan yang kamu butuhkan WD adalah merek Hard Disk yang ternama dan berkualitas Like video ini jika bermanfaat Share video ini ke teman-teman kalian Mungkin teman-teman kalian membutuhkan informasi yang ada di video ini Komen di bawah jika ada yang ingin ditanyakan lagi soal HDD atau Hard Disk Subscribe channel ini jika ingin mendapatkan info-info menarik lainnya tentang hardware PC Follow semua sosial media gue di deskripsi agar gue terus update video-video lainnya Video selanjutnya gue akan ngebahas soal SSD dan HDD atau Hard Disk Pilih yang mana ya buat kalian yang buat gaming atau kopis atau desain grafis Thank you